Apa sih kekuatan santet sebenarnya? Kita juga sampai bisa mengeluarkan paku Sampai target ini bisa bersarang paku Dan benda keras seperti itu Sebenarnya bukan seperti itu Kerja santet black magic yang asli bukan seperti itu Bisa muncul di dalam badan kita bukan seperti itu Magic santet voodoo Apapun itu namanya Menggunakan roh jin dan setan yang dikirim Nanti ada lagi tahap-tahapannya Memang ada yang menggunakan jin atau kiriman Menggunakan hantu ataupun semacamnya roh-roh gaib Itu ada Kita tahu ya Intis sari kekuatan gaib atau santet ini Itu adalah sebuah kutukan Sebuah kutukan Diingat ya Kutukan Kurs The power of black magic is the actually And the true is black magic powers Is the Kurs Kurs is powerful Into the magic of Attacking for the Practitioner use the black magic power Is true and real Kutukan ini Ditolak bala dengan cara lain itu tidak bisa Percaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum kita buka segmen topik kali ini ya kita Ada mau bahas tentang satu keilmuan Ya yang orang-orang pun banyak tahu seluruh dunia Ya ini disebut black magic Ataupun orang Indonesia bilang itu santet Ya santet Santet itu sendiri yang kita banyak ketahui ya Ya itu adalah satu ilmu Ya kekuatan supranatural Ya dapat menyerang dan juga yang dapat Membuat orang-orang lain itu menjadi terluka Ataupun dapatkan sial Ataupun disebut juga bad luck Nah bahkan tidak nanggung-nanggung Ada yang dapat memberikan efek kematian Nah ini sungguh sangat mengerikan Ya jadi kita disini saya khususnya Yakin Anda itu gak lika Saya mau memberikan penjelasan lebih jelasnya Apa di santet ini sebenarnya Ya banyak kita ketahui hanya sebagai Adalah salah satu kekuatan ilmu hitam Kekuatan ilmu gaib, ilmu hitam lah Macamnya disebut juga Santet, vudu, apapun itu Karena ilmu black magic ini Juga bukan hanya yang kita ketahui Banyak rumor dan meredal hanya di negara kita aja Santara aja Tapi di luar sana Nah ini kita harus membuka pikiran kita Tentang pengetahuan supranatural Ya di luar sana pun negara-negara lain pun Percaya dan juga memang ada bukti-bukti Ya dari adanya kekuatan magis Dan kekuatan magic, black magic ini Seperti kita ketahui di Afrika Itu terkenal dengan vudu Ya ada pun lagi negara lain Dan Thailand pun ada Semua pun ada Saya yakin di setiap negara Wilayah belahan dunia itu ada Gitu Nah makanya kita disini Mau bahas apa definisi dan intinya Kekuatan Santet ini yang sebenarnya Ya apa sih kekuatan Santet sebenarnya Gitu Banyak yang kita tahu Santet ini kan banyak Kita beredar dari media dan sosmed Itu cara kerja Santet Ya banyak juga ada menggunakan boneka Foto dan lain-lain gitu Itu kan hanya sarana Sarana dan media Karena kenapa menggunakan seperti itu Boneka Jarum ataupun foto Ya karena Butuh Butuh informasi Melaksanakan kerja dari ilmu hitam ini Atau Santet ini Gitu Nah contoh Nah jadi itulah makanya dipakai boneka Boneka ini bukan berarti kita boneka Hanya sekedar boneka Boneka ini seperti mewujudkan atau Mewisualisasikan orang Ataupun Target yang mau kita serang Ya seperti itu Target yang mau kita Incar ya seperti itu Karena disini ibaratnya boneka ini Mewakili wujudnya manusia yang kita mau Ataupun orang yang kita mau Target Ya seperti itu Nah terus kedua Ada juga yang lewat foto Sebenarnya Tidak masalah Mau menggunakan foto Media Apapun itu Mau boneka Nah ini Itu banyak yang kita ketahui kan Banyak praktiksi Black magic Ataupun lainnya Hanya menggunakan media-media Seperti itu Ya bahkan ada cerita juga Sampai bisa mengeluarkan paku Sampai target ini bisa Bersarang paku Dan di badannya Semacam Ya benda-benda yang Yang kita bilang Seperti benda metal Ataupun Ya yang benda-benda keras Seperti itu Ada jarum apa Sebenarnya bukan seperti itu Kerja Santet Black magic yang asli Bukan seperti itu Jadi bukan seakan-akan Bisa menaruh Jarum Ataupun Semacam paku Macamnya apa Benda-benda Bisa muncul di dalam Badan kita Bukan seperti itu Ini saya tegaskan lagi Sekali lagi Ilmu hitam Atau black magic Atau santet Yang dikenal Indonesia Atau Vudu lah Yang di luar negeri Apa dikenalnya Bukan seperti itu Jadi Santet Vudu Black magic Apapun itu Jenisnya Ilmu ini Saya bicara ini Jelaskan Emang Intisarinya Jadi inti Jadi bukan Hanya Kita tahu Mitos dan mitologi Di Indonesia Atau di Indonesia Sini khusus Global Universal Ini kekuatan Ilmu black magic Ataupun santet Seperti apa Jadi Kekuatan black magic Santet Vudu Apapun itu Namanya Ini adalah Yang digunakan Sebenarnya Bukan satu Bisa dibilang Menggunakan Roh Jin Setan Yang dikirim Itu nanti Ada lagi Tahap-tahapannya Memang ada Yang menggunakan Jin Atau Kiriman Menggunakan Hantu Ataupun Semacamnya Roh-roh Gaib Itu ada Tapi Saya kasih tahu Intisari Kekuatan gaib Atau santet ini Itu adalah Sebuah Kutukan Sebuah Kutukan Diingat ya Kutukan Kurs Ya The power of black magic Is the actually And the true Is black magic Powers Is the Kurs Ya Kurs is powerful Into the Magic Of Attacking For Practitioner Use the black magic Power Is true And real Ya Jadi Jadi Kekuatan Black magic Ini Adalah Satu Kekuatan Kutukan Ya Dimana Orang Banyak Menggunakan Media Yang mungkin Boneka Foto Atau Jarum Ya Itu hanya Media Dan sarana Aja Gitu Dan Jangan Pikir Itu bisa Memasukkan Jarum Atau Bukan Jadi Kutukan Ingat Lagi Kembali Kepada Konsep Supernatural Ini Kan Gaib Jadi Efek Yang Diberikan Ini Adalah Gaib Bukan Yang Memvisualisasikan Atau Bisa Mewujud Eksesensikan Benda Ini Ataupun Mewujudkan Suatu Benda Muncul Seperti Sulap Bukan Kekuatan Magik Atau Kekuatan Sihir Ini Adalah Kekuatan Seperti Kutukan Kutukan Memang Kutukan Jadi Kutukan Ini Kita Tidak Bisa Mendungkan Yang Jelas Korbannya Nanti Akan Mendapatkan Musibah Oke Musibah Musibah Ini Yang Jelas Sudah Kita Buat Atau Kita Rencanakan Gitu Tinggal Hanya Menunggu Timing Ini Ingat Dalam Kutukan Atau Ilmu Santet Ilmu Sihir Itu Perlu Ada Timing Moment Nah Memang Kita 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 Langsung Bisa Beraksi Sekali Dikerjakan Langsung Terasa Disana Korbannya Bukan Seperti Itu Jadi Ada Timing Waktu Memang Pas Ketemunya Bekerja Kutukan Itu Dan Mengenai Diri Seseorang Yang Kita Tuju Yang Kita Target Nah Ini Kembali Lagi Ketiat Masing-masing Apakah Mau Membuat Kecelakaan Ataupun Membuat Sakit Membuat Apa Macamnya Jenisnya Tapi Ingat Tidak Ada Kekuatan Santet Atau Hitam Atau Fudu Atau Apapun Sihir Jenis Namanya Di Belahan Dunia Mana Ada Jenisnya Itu Dapat Memasukkan Jarum Ke Tubuh Korban Bahkan Bersarang Di Tubuh Korban Itu Tidak Ada Jarum Paku Apapun Itu Tidak Ada Gitu Kutukan Ini Lebih Tepatnya Adalah Memberikan Kesialan Atau Apes Pada Diri Seseorang Nah Itu Kalau Dalam Bahasa Inggris Disebut Bad luck Nah Itulah Bad luck Ini But Timing Ya Entah Mungkin Minggu Depan Entah Bulan Depan Itu Bisa Aja Gitu Jadi Tidak Bisa Macam Orang Kayak Bikin Jadwal Pasti Muncul Tanggal Tanggal Dan Waktunya Jam Berapa Jam Sekian Itu Tidak Bisa Begitu Ini But Timing Dan Jelas Pasti Akan Terjadi Ingat Jika Benar-benar Ilmu Kutukan Ini Kekuatan Kutukan Itu Bakal Terjadi Cuman Tidak Bisa Di Tanggal Berapa Jam Berapa Tidak Bisa Seperti Itu Kita Hanya Telihat Dan Satu Lagi Kekuatan Tertinggi Dalam Ilmu Santet Vudu Black Magic Itu Adalah Kutukan Sejatinya Itu Adalah Ilmu Kutukan Kembali Lagi Masalah Kutukan Ini Ada Tahap Tahap Dan Level Level Makanya Tidak Heran Ada Juga Praktisi Yang Mungkin Kurang Tajam Kutukannya Kurang Tajam Ilmu Santet Yang Diberikannya Karena Kembali Lagi Kepribadi Dan Kekuatan Yang Dibiliki Oleh Praktisi Ilmu Sihir Ilmu Hitam Itu Nah Jadi Itu Semua Sebenarnya Kalau Dalam Kekuatan Gaib Atau Seperti Yang Macam Kita Bilang Sihir Magic Itu Ada Tingkatannya Jangan Salah Makanya Walaupun Banyak Praktisi Praktisi Supernatural Di Belahan Dunia Itu Kita Tidak Bisa Bilang Semua Ini Bisa Sama Kekuatannya Ilmunya Tidak Bisa Ada Ilmunya Cetek Ada Ilmunya Serendah Tingkat Tinggi Nah Itu Macam Gitu Kalau Yang Memang Tingkat Tinggi Jangan Kan Tanpa Menggunakan Boneka Pun Tanpa Menggunakan Media Alat Pun Dia Sekali Mengucap Aja Dan Memberikan Kutukan Kepada Orang Yang dituju Itu Bisa Terjadi Jangan Salah Ingat Ini Saya Kasih Ilmu Pengetahuan Mungkin Orang Selama Ini Tidak Tahu Bahkan Praktisi Supernatural Sendiri Pun Tidak Tahu Sampai Sana Tahunya Hanya Menggunakan Jin Sihir Menggunakan Setan Dikirim Nah Itu Salah Karena Dari mana Sumber Kekuatan Kutukan Ini Dia Punya Kekuatan Satu Talenta Yaitu Sesuatu Kekuatan Kehendak Ataupun Batin Yang Kuat Sehingga Apa Yang Dia Niatkan Itu Bisa Terjadi Nah Itulah Kutukan Kutukan Ini Kalau Saya Bilang Kelasnya Kelas Tingkat Tinggi Kalau Tahap Kutukan Yang Dipakai Kelas Tingkat Tinggi Gitu Kalau Sampai Bisa Namanya Manusia Mengutuk Kelas Tingkat Tinggi Tidak Sembarang Dipakai Asal Mengutuk Orang Tanpa Ada Alasan Dan Sebab Muasap Tanpa Ada Api Tidak Ada Asap Kalau Tidak Ada Api Nah Itu Makanya Tidak Sembarang Biasanya Dipakai Ini Untuk Keadaan Keadaan Yang Memang Sudah Melukai Diri Hati Kita Sendiri Atau Menghina Atau Menginjak Derajat Diri Kita Orang Yang Sudah Membuat Seperti Itu Biasanya Itu Bisa Untuk Digunakan Untuk Pembalasan Dendam Seperti Itu Tapi Kalau Tidak Ada Muasap Tidak Ada Sebab Itu Tidak Tidak Layak Untuk Digunakan Walaupun Bisa Digunakan Tapi Umumnya Manusia Hidup Ini Pasti Ada Sebab Akibat Pasti Ada Sumbernya Awalnya Tapi Kalau Tidak Ada Masalah Tidak Ada Kerincuhan Konflik Dengan Seseorang Saya Yakin Tidak Akan Bisa Digunakan Sembarang Seperti Itu Bahkan Khususus Saya Sendiri Saya Sendiri Walaupun Saya Merasa Saya Tidak Mau Bilang Saya Punya Ilmu Tapi Jika Memang Kadang Hati Saya Sakit Hati Ataupun Saya Dinyak Derajat Diri Saya Oleh Seseorang Atau Siapapun Yang Membuat Saya Benar-benar Terluka Itu Kemungkinan Terjadi Itu Ada Kalau Saya Sampai Mengucap Ataupun Mengutuk Juga Orang Tersebut Itu Kemungkinan Bisa 100% Terjadi Tapi Kalau Saya Orangnya Saya Tidak Mau Menggunakan Ilmu Itu Karena Jika Tidak Terdesak Atau Membuat Diri Saya Sakit Membuat Diri Saya Terasa Sakit Saya Tidak Mau Menggunakan Itu Makanya Kalau Kita Ini Ibaratnya Sudah Tahu Banyak Apa Tentang Intisari Dan Poin-poin Yang Dalam Tentang Keilmuan Supernatural Khususnya Dalam Pengaturan Saya Kayak Gini Saya Ceritakan Tentang Santet Black Magic Vudu Itu Intinya Semua Kekuatan Gaib Supernatural Gitu Di Belahan Dunia Ini Banyak Banyak Macam-macam Belahan Dunia Itu Semua Punya Namanya Satu Kekuatan Dari Kearifan Lokal Ataupun Satu Kekuatan Yang Dimiliki Oleh Setiap Manusia Talenta Itu Ada Gitu Nah Jadi Kutukan Merupakan Kekuatan Sejati Dan Kekuatan Asli Dari Kekuatan Sihir Atau Black Magic Vudu Apapun Namanya Di seluruh Dunia Ini Itu Adalah Kutukan Jangan Jangan Main-main Dengan Kekuatan Kutukan Ini Tidak Ada Obatnya Saya Kasih Tahu Ini Tidak Ada Obatnya Ya Mungkin Kalau Selama Ini Kita Tahunya Kan Kutukan Itu Hanya Kiriman Setan Yang Dikirim Apa Ya Mungkin Dengan Doa Doa Ataupun Baca Baca Ya Doa Doa Yang Kita Yakini Menurut Garam Masing Masing Itu Jangan Salah Kutukan Ini Tidak Bisa Tidak Bisa Ditolak Balak Apapun Itu Jenisnya Ya Karena Kutukan Ini Suatu Kekuatan Yang Bisa Dibilang Sangat Tajam Dan Sudah Menusuk Kedalam Jadi Tidak Bisa Ditepis Yang Ada Bisa Tepis Adalah Itu Permohonan Maaf Ya Itu Permohonan Maaf Karena Permohonan Maaf Ini Yang Bisa Menghentikan Kutukan Khususnya Kita Merasa Kita Salah Atau Telah Merasa Menantang Ataupun Apapun Jenisnya Nah Itu Kita Bisa Minta Maaf Kalau Dia Merasa Tahu Dia Ada Salah Dengan Orang Itu Atau Pernah Melukai Ataupun Pernah Membuat Kesalahan Besar Nah Itu Saran Saya Minta Maaf Tidak Apa-apa Itu Pasti Semua Akan Berakhir Tapi Kalau Kekuatan Kutukan Ini Ditolak Bala Dengan Cara Lain Itu Tidak Bisa Percaya Ya Kecuali Kategorinya Ini Kekuatan Santet Yang Menggunakan Jin Setan Antugan Tayangan Apa Itu Bisa Mungkin Ditolak Tapi Kekuatan Tertinggi Santet Kutukan Itu Tidak Bisa Yang Tolak Bala Nah Ini Kembali Lagi Kepada Yang Mengutuk Mau Mengutuk Macam Apa Sakit Kecelakaan Musibah Ya Bisnis Bangkrut Apa Itu Bisa Ketidaknya Tidak Mungkin Nah Ini Cuman Kategorinya Levelnya Udah Level Tinggi Bukan Level Yang Kaleng-kaleng Yang Baru Coba Belajar Ataupun Baru Baru Mencoba Masuk Ke Dunia Gaib Ke Dunia Keilmuan Gaib Ya Seperti Itu Nanti Mungkin Saya Akan Banyak Buat Video Video Lagi Tentang Penjelasan Dan Menguak Dan Menjelaskan Hal-hal Yang Mungkin Jauh Yang Tidak Diketahui Oleh Orang-orang Di luar Sana Orang-orang Awam Juga Praktisi Praktisi Spiritual Supernatural Juga Mungkin Tidak Tahu Rahasia-rahasia Misteri Yang Selama Ini Apa Sebenarnya Kekuatan Ini Apa Sebenarnya Keilmuan Ini Ya Dari Mana Dan Asalnya Apa Nah Disini Adanya Channel Saya Dan Konten-konten Saya Itu Mau Membuka Itu Semua Dan Menjelaskan Itu Semua Karena Pada Sumbernya Supernatural Ilmu Kegaiban Ini Bukan Hanya Berfokus Pada Satu Titik Tempat Tertentu Supernatural Spiritual Ini Luas Menjangkau Luas Apapun Yang Ada Di Kehidupan Di Bungi Ini Menyangkup Isi Dari Spiritualitas Kita Makanya Banyak Orang Yang Menganggap Hanya Memahami Pengetahuan Supranatural Dan Keilmuan Ataupun Penemahaman Spiritual Itu Hanya Terkurung Pada Satu Tempat Saja Padahal Dia Tidak Tahu Di Luar Sana Masih Juga Pun Ada Toko Yang Punya Keilmuan Yang Jenisnya Macem-macem Bahkan Yang Unik Dan Aneh Dan Bukin Sakti Dari Kita Ada Jangan Salah Disini Saya Memberikan Pengetahuan Yang Luas Khususnya Edukasi Dan Penjelasan Tentang Kegaiban Keilmuan Spiritualitas Oke Terima kasih Itu Aja Para Penonton Kinanda Tunggal Eka Disini Saya Ucapkan Terima Kasih Sudah Subscribe Dan yang Subscribe Subscribe Yang Belum Tolong Subscribe Supaya Bisa Membantu Konten Saya Ini Lebih Maju Ya Gitu Dan Lebih Membuat Saya Semangat Untuk Berkarya Oke Terima Kasih Para Penonton Dan Fans Kinanda Tunggal Lika Saya Udur diri Dan pamit Terima Kasih Terima